Ibadah sebanyak-banyaknya kalian Berbuat baik Sebanyak-banyaknya kalian Tapi Ibadah kalian tidak menjamin kalian masuk surga Bingung gak kita kira-kira Kira-kira kalau saya tanya Kira-kira apa jawabannya Alhamdulillah Alhamdulillah Ya la mujabima hadana ila hamdihi Wa wafakana lilqiyami Bishukrihi Subhananalladhi Allamana madam na'alam Wa malaa Kitabahu wa sunnata rasulihi Bi asbab Sa'adati fi dunya Wa yawmil ardil akbar Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la syarikala Wa ashadu anna muhammadan abduhu Wa rasuluh la nabiya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi Wa sahbihi ajma'in Amma ba'du Hadratil muhtaramin farah satidah Bapa-bapa ibu-ibu Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Puji dan syukur Kita panjatkan Gahit Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia Yang telah Allah anugerahkan kepada kita Baik nikmat sehat Ataupun nikmat Kesempatan panjang umur Sampai detik ini Alhamdulillah Allah masih menganugerahkan nikmat-nikmatnya Dan rasa syukur kita Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan Nikmat dan karunia kepada kita semua Amin Amin Ya Rabbal Alam Salawat dan salam Selalu tercurah kehariban kita Habibana wa syafi'ina Muhammad SAW Manusia yang diutus oleh Allah Kemuka bumi ini Diciptakan oleh Allah Dengan maksud Agar menjadi suri tauladan Jadi betul-betul Nabi Muhammad atau Rasulullah Itu menjadi suri tauladan untuk kita Ucap tingkah laku Perbuatan apapun Itu yang patut kita contoh Dan mudah-mudahan kita termasuk Umatnya Yang kelak di akhirat nanti Akan mendapatkan syafa'atul udma Amin Amin Ya Rabbal Alamin Jemaah Rahimakumullah Ada satu peristiwa Rasulullah SAW Di hadapan para sahabat Ketika itu Rasulullah SAW Menangis Bakar Rasulullah SAW Yauman Suatu hari Rasul menangis Dan para sahabat Bertanya Qalu Ma yubkika ya Rasulullah Gerangan apa yang menyebabkan engkau Menangis Jadi seringkali Rasul bersama sahabat Ya apapun Kegembiraan yang Rasul Rasakan Para sahabat rasakan Kesedihan Yang dirasakan Rasul Para sahabat Merasakan kesedihan Ketika Rasulullah Menangis Ditanya oleh para sahabat Qalu Ma yubkika ya Rasulullah Rasul menjawab Ishtaqtu li ahbabih Aku rindu kepada Kekasih-kekasih Jadi ada yang Dirindukan Para sahabat Yang di depan Rasulullah SAW Penasaran Siapa gerangan Yang dirindukan Oleh Rasulullah SAW Maka Ada timbul Kecemburuan Manusia Timbul kecemburuan Bapak kadang Ada cemburu kepada isteri Isteri sebaliknya Kalau ada tingkah laku Istri atau suami Yang menurut kita Tidak pantas Kita tidak cemburu Kepada istri kita Ini ada Permasalahan Nah Ini yang terjadi Di kalangan Farah sahabat Kecemburuan Kecemburuan Ini adalah Ini adalah kekasih-kekasih-kekasihmu Ini pernyataan Para sahabat Bukankah Yang aku rindukan adalah Siapa yang dimaksud Dengan kekasih-kekasih-kekasih yang dirindukan oleh Rasulullah SAW Kata Rasul Kata Rasul Mereka satu kaum Yang hidup setelah aku meninggal Tidak pernah berjumpa Denganku Tidak pernah melihat sosok aku Kata Rasul Tapi mereka beriman Kepada Kalau saya tanya Kira-kira siapa Jawaban kita siapa Kita semua Kami Harus yakin Karena kalau orang Sudah dirindukan Rasulullah SAW Jaminannya syurga Jadi kalau ditanya Siapa yang dirindukan Rasulullah SAW Kami Mestinya gitu jawabannya Ibu-ibu ya Jadi harus semangat Menjawab ketika Orang-orang yang dirindukan Nabi Berarti kita semua Kita tidak pernah melihat Rasulullah Betul atau tidak Ada yang pernah jumpa Rasul Yang sudah pergi Haji Yang sudah pergi Umrah Padahal ketika kita Berziarah ke Rasulullah Setelah wafatnya beliau Orang yang menjiarahiku Sekalipun setelah Aku wafat Sama artinya dia Menjiarahiku Ketika aku hidup Kenapa? Ketika kita menyalami Rasulullah SAW Di Madinah Di depan Makbarahnya Di depan Makomnya Maka ketika Seseorang menyalami Kata Rasul Rudda' Aliruhi Sumarud Assalam Allah kembalikan Ruhku Ke jasadku Kata Rasul Dan aku jawab Salah Setiap kali Bisa dipastikan Hadis suhid Artinya apa tadi? Ketika Rasulullah Sudah wafat Kita jiarahi Sama artinya Kita menjairi Rasulullah SAW Ketika beliau hidup Maka beruntung Orang yang sudah Menunaikan ibadah Haji dan Umrah Bisa berziarah Kemakam Rasulullah SAW Kembali Orang yang dirindukan Rasulullah SAW Adalah Maka kata Rasul Beruntung Orang-orang yang Beriman Kepadaku Sekalipun mereka Tidak Berjumpa Dengan Dan hadis ini Dikuatkan Dengan ungkapan Seorang sahabat Datang kepada Rasulullah SAW Ya Rasulullah Ya Rasulullah SAW Sungguh bahagia Orang-orang yang Mengimani engkau Sekalipun mereka tidak Berjumpa dengan engkau Rasulullah SAW Menegaskan Tuba Tuba Summa Tuba Summa Tuba Bahagia 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 Keberuntungan mereka Yang tidak pernah Berjumpa Dengan Yang tidak pernah Melihat Sosokku Yang tidak pernah Hidup bersama Rasulullah Tapi mereka Beriman Kepadaku Kata Rasul Pertanyaan kita Kalau para sahabat Setia kepada Rasul Mereka tahu Bagaimana Sosok Rasulullah Bagaimana Sikap Rasulullah Bagaimana Akhlak Rasulullah Mereka Menyaksikan Itu hal yang Wajah Tapi kita Jarak kita Mungkin Lebih dari 1.400 Tahun Dengan Rasulullah SAW Tapi kita Cinta Kepada Rasulullah Maka Inilah Jemaah Dimanapun Saya selalu Menyuarakan Bagaimana Kita cinta Kepada Rasul Bahawa Kita adalah Umat yang Dirindukan oleh Rasulullah Persoalannya Bagaimana Bagaimana Ibadah Kita Tidak Sebanding Dengan Farah Sahabat Kita Mungkin Hanya Mengerjakan Solat Lima Waktu Saja Kadang Kita Malas Melaksanakan Solat Solat Sunnah Solat Sunnah Rawatif Solat Sunnah Nawafil Apapun Mungkin Kita Malas Tapi Itu Tidak Menjadi Persoalan Ketika Cinta Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Inilah Yang Menjadikan Modal Besar Kita Apalagi Kita Punya Iman Jadi Sedikit Saya Bicara Rasulullah Pernah Menjelaskan Tentang Surga Dan Neraka Jadi Kalau Kita Cinta Kepada Rasul Insyaallah Jaminannya Surga Ibadah Banyak Dan Kecil Tidak Menjadi Ukuran Ketika Ketika Seorang Bertanya Kepada Rasul Tentang Hari Kiamat Ini Orang Mungkin Baru Masuk Islam Ibadah Tidak Sebanyak Kita Dia Bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Pertanyaan Yang Tidak Pernah Ditanyakan Oleh Sahabat Yang Lain Ini Bicara Tentang Bagaimana Kita Dirindukan Rasulullah Dan Kita Merindukan Rasul Sebagai Bentuk Rasa Cinta Kita Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Dia Bertanya Ini Sahabat Apa Pertanyaannya Matas Zah Dia Bertanya Tentang Hari Kiamat Rasulullah Tidak Pernah Menjelaskan Dan Mungkin Rasul Tahu Dari Allah Tapi Tidak Mau Menjelaskannya Kapan Kapannya Itu Menjadi Rahasia Seperti Rahasia Tentang Kematian Lantas Rasul Tidak Menjawab Pertanyaan Orang Ini Ketika Ditanya Tentang Apa Hari Hari Kiamat Kapan Hari Kiamat Rasulullah Rasul Jawab Dengan Pertanyaan Engkau Bertanya Tentang Hari Kiamat Memang Memang Sudah Apa Yang Kalian Persiapkan Artinya Menjelang Kematian Sudah Siap Belum Dengan Bekalnya Karena Hidup kita Di dunia Ini Tengah Mengumpulkan Bekal Kita Solat Berjama'ah Subuh Dengan Pahalanya Ini Bekal Kita Kita Rajin Ngaji Kita Rajin Bersodakah Ya Mungkin Kita Menunaikan Ibadah Haji Umrah Itu Adalah Bekal Zad Kalau Kita Kenal Dengan Zadul Ma'ad Yaitu Bekal Menuju Hari Kembali Apa Yang Kita Tanam Di Dunia Itu Yang Akan Kita Petik Di Akhirat Nanti Nah Ketika Orang Ini Ditanya Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Kalau Satu Ketika Kau dipanggil Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Kematian Apa Yang Sudah Kamu Siapkan Orang Ini Jujur Kalau Kita Ibadah Mungkin Dari Kecil Betul Apa Tidak Kita Ibadah Belajar Dari Orang Tua Kita Ini Orang Baru Masuk Islam Mu'allaf Kalau Dia Katakan Dengan Jujur La Shai'a Ya Rasulullah Gak Ada Dalam Keterangan Hadis Dikatakan La Kasirin Min Salatin Gak Banyak Salatku Wa La Kasirin Min Siamin Puasa Pun Belum Banyak Baru Berapa Tahun Dia Masuk Islam Wa La Kasirin Min Sodaqatin Dan Tidak Banyak Sodaqah Yang Aku Keluarkan Ada Satu Modal Kata Orang Ini Dia Katakan Illa Anni Uhibbullaha Walrasulah Apa Dia katakan Jawabannya Tidak Ada Modal Kalau Allah Panggil Saat Ini Aku Modalku Hanyalah Cintaku Kepada Allah Dan Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Tidak Sedikit Orang Cinta Kepada Allah Tapi Tidak Cinta Kepada Rasulullah Ya Kenapa Dia Hanya Iman Kepada Allah Maka Mustahil Dia Bisa Masuk Suruh Karena Safaat Itu Dimiliki Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Di akhirat Nanti Jawaban Orang Ini Jujur Gak Ada Persiapanku Gak Ada Yang Aku Banggakan Dari Ibadah Ibadah Kata Orang Ini Kecuali Cintaku Kepada Allah Dan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Apa Jawaban Rasul Atas Kejujuran Orang Ini Dia Katakan Saya Belum Banyak Ibadah Mungkin Menjadi Pertanyaan Kita Kita Mungkin Udah Kalau Kita Hitung Tahun Umur Kita 60 Tahun Berapa Kira-kira Bagusnya Ibadah Kita Satu Tahun Solat Satu Waktu Itu Berapa Lama Ada Lima Menit Kadang-kadang Kalau kita Terburu-buru Berapa Menit Kita Solat Tiga Menit Hitung Kalkulasi Ibadah Kita Mungkin Tidak Sepuluh Tahun Ibadah Kita Total Belum Tentu Maka Tadi Persoalannya Masuk Surga Itu Bukan Hanya Sebatas Amal Ibadah Kita Ini Tadi Orang Dicontohkan Oleh Rasul Dia Tidak Ada Persiapan Apapun Sedikit Dia Punya Ibadah Sedikit Dia Punya Solat Sedikit Dia Punya Puasa Sedikit Dia Punya Solat Tapi Modal Yang Kuat Cinta Kepada Allah Dan Cinta Kepada Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Kata Rasul Jawaban Atas Pernyataan Orang Ini Al Mar'u Ma'am Man Ahab Seseorang Di Akhirat Nanti Akan Dikumpulkan Dengan Orang Yang Dia Cintai Ini Judul kita Apa tadi Cinta Kepada Allah Dan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Bukankah Jaminan Ibadah Kita Banyak Kita Bisa Masuk Surga Betul Ada Timbangan Nanti Di Akhirat Betul Orang-orang Yang Amal Ibadahnya Lebih Berat Daripada Dia Punya Dosa Maka Dia Akan Mendapatkan Kehidupan Yang Bahagia Itu Jaminan Ada Yang Namanya Nanti Itu Yawmul Hissab Ditimbang Kita Punya Amal Ditimbang Kita Punya Dosa Orang Yang Melakukan Kebaikan Apapun Akan Ditunjukkan Oleh Allah Tapi Persoalannya Kata Nabi Sekalipun Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Pernah Memerintahkan Kepada Kita Para Sahabat Diperintahkan Rasul Dekatkan Diri Kepada Allah Ibadah Kepada Allah Dan Istiqamah Kalian Kata Rasul Ini Perintah Ibadah Tapi Kata Rasul Kalian Masuk Surga Kalian Selamat Dari Neraka Bukan Karena Amal Ibadah Kalian Bingung Kita Kira-kira Bingung Enggak Satu Sisi Rasul Merintahkan Kita Ibadah Sebanyak Banyaknya Kalian Berbuat Baik Sebanyak Banyaknya Kalian Tapi Ibadah Kalian Tidak Menjamin Kalian Masuk Surga Bingung Enggak Kita Kira-kira Kira-kira Kalau saya Tanya Kira-kira Apa Jawabannya Maka Sahabat Yang ketika Itu Mendengar Ketakutan Lantas Kalau Ibadah Kami Solat Kami Puasa Kami Sodakoh Kami Amal Amal Ibadah Kami Tidak Menjamin Kami Masuk Surga Lantas Apa Yang Bisa Menjamin Kami Masuk Surga Kalau Begitu Engkau Punya Rasulullah Masuk Surga Bukan Karena Amal Ibadah Engkau Ini Sebenarnya Tidak Layak Ungkapan Ini Tidak Pantas Diucapkan Di hadapan Rasulullah S.A.W. Tapi apa Rasa takut Para sahabat Kalau dia Masuk Neraka Kalau kita Kan santai-santai Aja Memasuk Surga Memasuk Neraka Gak Masalah Ini Kalau para sahabat Dia bilang Neraka Rasul Dia ketakutan Tadi Penjelasannya Kalau Ibadah Kami Tidak Menjamin Kami Masuk Surga Lantas Apa Yang Menjamin Kami Masuk Surga Maka Kata Rasul Illa Ayat Gommad Dani Allah Bir Rahmat Min Huf Waf Apa Ibu Ibu Modalnya Bagaimana Pandai Kita Mendantangkan Rahmat Allah Kepada Kita Bagaimana Solat Kita Yang Hanya Lima Menit Bisa Mendapatkan Rahmat Dari Allah Bagaimana Sodak Yang Kita Keluarkan Lima Ribu Tapi Ikhlas Mendapatkan Rahmat Allah Kepada Kita Daripada Kita Bersodakot Satu Juta Hanya Untuk Ria Bersodakot Banyak Tapi Ingin Disebut Orang Orang Kaya Orang Dermawan Maka Mustahil Mereka Seperti Itu Orang Orang Yang Mendapatkan Rahmat Dari Allah Maka Ukuran Ibadah Yang Baik Kata Rasul Khairul A'mal Ma Da Wama Wa In Allah Ibadah Yang Baik Itu Adalah Yang Dikerjakan Sederhana Tapi Terus Menerus Istiqamah Solat Lima Waktu Kita Jaga Jamaah Subuh Kita Jaga Bagaimana Kita Tahu Keutamaan Solat Subuh Imam Tadi Membacakan Ayat Al-Quran Dengan Indah Kita Ni'mati Dan Inilah Bacaan Yang Disaksikan Dua Malaikat Malam Dan Dua Malaikat Siang Inilah Keutamaan Di Kembali Kita Katakan Orang Orang Yang Mencintai Rasul Akan Dijamin Masuk Surga Maka Lantas Farah Sahabat Yang Ketika Menyaksikan Dialog Rasulullah Sallallahu Al-Mur'uma Aman Ahab Jadi Ketika Rasul Berdialog Dengan Sahabat Tadi Yang Bertanya Tendang Hari Kiamat Dari Belakang Sahabat Anas Bin Malik Berkomentar Tidak Ada Kegembiraan Aku Setelah Masuk Islam Yang Aku Rasakan Kata Anas Bin Malik Setelah Aku Mendengar Ucapan Nabi Seseorang Akan Dikumpulkan Bersama Orang Yang Dia Cintai Artinya Apa Kalau Kita Cinta Kepada Rasul Kita Membuktikan Cinta Kita Kepada Rasul InsyaAllah Jaminannya Surga Amin Ini Fakta Ibu Ibu Sekalian Nah Apa Yang Dikatakan Anas Bin Malik Ini Mewakili Kita Apa Kata Anas Bin Malik Kalau Begitu Sama Aku Pun Cinta Kepada Nabi Aku Pun Cinta Kepada Farah Sahabat Sahabat Yang Dekat Dengan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Maka Sahabat Anas Mengucapkan Kepada Sahabat Yang Lain Aku Cinta Kepada Nabi Aku Cinta Kepada Sahabat Abu Bakar Aku Cinta Kepada Sahabat Umar Bin Khattab Kalau Mereka Orang Yang Dijamin Surda Aku Berharap Aku Bersama Dengan Mereka Sama Artinya Kita InsyaAllah Begitu Kita Harus Berucap Sama Ini Dan Saya Berharap Mudah Mudahan Cinta Saya Kepada Rasul Ibu Ibu Ngucapin Begitu Juga Mudah Mudahan Cinta Saya Kepada Rasul Dan Farah Sahabat Menjadikan Saya Berjumpa Dengan Rasul Di Surga Nanti Amin Itu Tujuan Hidup Manusia Untuk Apa Kita Hidup Untuk Apa Kita Ibadah Akhir Dari Perjalanan Hidup Kita Di Akhirat Hanya Dua Masuk Surga Atau Neraka Nggak ada Yang Lain Oh Saya Nggak Mau Saya Mau Di Dunia Saja Nggak Ada Itu Pernyataan Sudah Nanti Di akhirat Dibangkitkan Kita Dihisab Kita Sesuai Dengan Amal Kita Dimasukkan Kita Ke Surga Atau Neraka Sudah Ponis Yang Surga Ni'mat Dengan Kenikmatannya Ada yang Mendapatkan Zannatul Firdaus Ada Mendapatkan Surga Surga Yang Lain Bagaimana Keindahan Surga Yang Tidak Bisa Kita Bayangkan Dan Belum Bisa Kita Bayangkan Itu Namanya Surga Jadi Nanti Nikmatnya Buah-buahan Surga Itu Beda Dengan Nikmatnya Buah-buahan Yang Ada Di Dunia Makanan Yang Dihidangkan Di Surga Itu Nikmatnya Berbeda Kalau Ada Sama Misalkan Ikan Bandeng Disini Enak Ternyata Kita Dapatkan Di Surga Ikan Bandeng Itu Rasanya Beda Kalau Sama Rasanya Ketika Kita Di Dunia Itu Bukan Surga Namanya Keistimewaan Surga Itu Seperti Itu Apa Katanya Yang Yang Namanya Surga Tidak Pernah Kita Pandang Di Dunia Tidak Pernah Kita Dengar Suara Indah Di Dunia Kalau Burung Burung Yang Kita Pelihara Itu Indah Suaranya Di Surga Suara Suara Burung Itu Lebih Indah Yang Namanya Surga Sesuatu Yang Pernah Kita Hayalkan Belum Pernah Terjadi Jadi Ada Sesuatu Yang Kita Hayalkan Surga Sama Yang Dengan Yang Kita Hayalkan Itu Namanya Bukan Surga Nah Ini Kembali Kembali Tadi Apa Yang Dikatakan Sahabat Anas Bin Malik Dia Katakan Aku Berharap Kelak Di Surga Nanti Bersama Rasulullah Bersama Farah Sahabat Yang Lain Ini Yang Menarik Sekalipun Amal Ibadah Saya Kata Anas Tidak Seperti Ibadah Rasulullah Pengorbanan Saya Tidak Seperti Pengorbanan Abu Bakhar As-Siddi Yang Menghibahkan Semua Hartanya Ketika Rasul Menyeru Orang Untuk Bersodak Saudak Saya Tidak Seperti Umar Bin Khattab Kata Anas Bin Malik Yang Setengah Harta Yang Dia Miliki Disumbangkan Untuk Agama Allah Bagaimana Dengan Kita Mungkin Saudak Kita Sedikit Sedikit Tapi Harapan Kita Apa Bisa Bersama Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Di Surga Saya Tidak Akan Membahas Bagaimana Keadaan Orang Di Neraka Semuanya Tidak Ada Detik Yang Mereka Rasakan Untuk Berhenti Dari Siksaan Allah Tapi Kita Bicara Bagaimana Keindahan Di Surga Yang Menjadikan Harapan Kita Maka Bagaimana Ibadah Kita Itu Ikhlas Karena Allah Bukan Karena Yang Lain Itulah Yang Akan Menurunkan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Jadi Apa Tadi Kembali Bukan Ukuran Amal Ibadah Itu Banyak Atau Sedikit Tapi Bagaimana Ibadah Yang Kita Amalkan Solat Yang Kita Dirikan Puasa Yang Kita Laksanakan Semua Itu Karena Allah Inilah Yang Akan Mendatangkan Rahmat Dari Allah Subhanahu Wata'ala Pada Akhirnya Kita Semua Adalah Orang Orang Yang Beriman Orang Orang Yang Menjadikan Kecintaan Kepada Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Bekal Yang Terbaik Untuk Kita Maka Melalui Mimbar Yang Mulia Ini Saya Sampaikan Mari Kita Tingkatkan Bekal Kita Kumpulkan Bekal Kita Kita Enggak Tahu Umur Kita Ya Mungkin Disini Rata-rata Ada Yang Di Atas 50 Betul Apa Tidih Kita Ada Yang Tahu Tentang Kapan Allah Akan Panggil Kita Sebagai Bentuk Kasih Sayang Allah Kepada Kita Maka Satu Indah Syair Yang Diungkap Oleh Sahabat Oleh Ulama Bekali Diri Kalian Dengan Ketakuan Bekali Kalian Dengan Amal Ibadah Karena Perjalanan Kita Panjang Nanti Perjalanan Kita Setelah Kematian Ini Panjang Kalau Kita Bekal Sedikit Kita Mobok Di Jalanan Kenapa Karena Kematian Kita Tidak Ada Yang Tahu Pertanyaan Ulama Dalam Syair Ini Apa Ini Setelah Terakhir Saya Kalau Malam Nanti Datang Ada Nggak Yang Bisa Menjamin Umur Kita Sampai Pagi Ada Jawaban Atau Yang Muda Yang Sehat Ibu Ibu Yang Masih Segar Enggak Insyaallah Saya Masih Seminggu Insyaallah Saya Masih Berapa Tahun Kedepan Ada Pertanyaan Seperti Maka Kata Ulama Kalau Nanti Malam Datang Ada Nggak Yang Bisa Jamin Umur Kita Sampai Pagi Nggak Ada Mungkin Allah Panggil Kita Ketika Kita Tidur Atau Allah Panjangkan Umur Kita Sepuluh Dua Tahun Yang Datang Tapi Apa Kata Ulama Tidak Sedikit Orang Yang Salim Salim Itu Orang Yang Sehat Gagah Tiba-tiba Mati Betul Apa Tidak Ada Berita Tidak Ada Berita Tetangga Kita Sakit Atau Apa Tiba-tiba Dipanggil Oleh Allah Subhanallah Banyak Seperti itu Tapi Tidak Sedikit Orang Yang Diuji Dengan Sakit Allah Panjangkan Umurnya Maka Inilah Persiapan Kita Perbekalan Inilah Inilah Yang Menjadi Cita-cita Kita Melalui Ibadah Haji Melalui Ibadah Umrah Untuk Kesempurnaan Ibadah Kita Ini Saja Barangkali Yang Bisa Sampaikan Dalam Silat Rahim Pagi Hari Ini Saya Alhamdulillah Bergembira Pada Pagi Hari Ini Bisa Bersilat Rahim Dengan Bapak Bapak Ibu Saya Memang Dari Jakarta Memang Sengaja Keliling Jadi Beberapa Kabupaten Kemarin Goa Beberapa Acara Kemudian Ke Bantaeng Juga Acara Jene Ponto Juga Alhamdulillah Ini hari Keberapa Saya Dari Hari Jumat Di Sulawesi Ya Dalam Rangka Apa Tentunya Dalam Rangka Da'wah Syial Dan Kebetulan Ya Yang Menjembatani Saya Bisa Hadir Di Sulawesi Ini Salah Satu Travel Dari Makassar Zamamah Al-Madinah Zamamah Madinah Yang Kebetulan Bila Sampaikan Ustaz Bisa Enggak Kita Kunjungan Silaturahim Ya Kepada Jamaah Jamaah Atau Masyarakat Di Sekitar Sulawesi Selatan Ini Ya Selesai Ini Saya Berarti Dari hari Jumat Malam Besok Baru Kembali Ke Jakarta Alhamdulillah Tentunya Ini adalah Sekalipun Acara ini Tidak ada Persiapan Barangkali Alhamdulillah Tentu Yang saya Suarakan Adalah Tentang Bagaimana Mengingatkan Orang Untuk Memperbekali Dirinya Termasuk Apa Orang Orang Banyak Yang Tidak Diingatkan Tentang Kewajiban Haji Dan Umrah Padahal Ini adalah Perintah Yang Disuarakan Nabi Ibrahim A.S. Sebelum Nabi Muhammad Itu Dinyatakan Dalam Al-Quran Betapa Pentingnya Perintah Ini Apa Kata Allah Melalui Lisan Nabi Ibrahim Dan Disambung Dengan Lisan Nabi Kita Muhammad Sallallahu A.S. Wa Azzin Finnas Bil Hajj Umumkan Ya Ingatkan Manusia Untuk Menunaikan Ibadah Hajj Dan Saat Nabi Ibrahim Mengumandangkan Seruan Haji Ini Setelah Nabi Ibrahim Membangun Baitullah Yang Dulu Sempat Hilah Baitullah Ini Sempat Hilang Yang Tersisa Adalah Pondasi Ada Yang Mengatakan Hilangnya Baitullah Ketika Peristiwa Angin Topan Banjir Di Jaman Nabi Nuh Alayhi Salam Yang Ketika Itu Dunia Tenggelam Dan Termasuk Baitullah Ada Yang Menceritakan Bahwa Baitullah Yang Ada Di Bumi Ini Diangkat Ke Baitul Izzat Langit Pertama Langit Bumi Ada Yang Mengatakan Hancur Begitu Saja Maka Atas Perintah Allah Nabi Ibrahim Untuk Mendirikan Baitullah Selesai Dibangun Oleh Nabi Ibrahim Dia Persembahkan Kepada Allah Dengan Nabi Ismail Putranya Dibangun Baitullah Selesai Minta Minta Ditunjukkan Bagaimana Ibadah Yang Harus Dilaksanakan Maka Setelah Itu Baru Allah Perintahkan Hai Ibrahim Umumkan Kepada Seluruh Manusia Jadi Tidak Disebut Disitu Orang Kaya Tidak Disebut Pejabat Tidak Tapi Kata Nabi Inilah Dasar Bagaimana Saya Punya Kewajiban Juga Untuk Menyuarakan Banyak Travel Yang Sudah Memfasilitasi Tapi Banyak Orang Mungkin Ribuan Mungkin Jutaan Penduduk Sulawesi Yang Belum Diingatkan Tentang Makna Ini Maka Yang Pertama Adalah Kalau Ini Adalah Panggilan Allah Untuk Berhaji Atau Umrah Maka Kewajiban Kita Menjawab Dengan Bertalbiah Ini Adalah Bentuk Jawaban Kita Dan Nyambung Dengan Apa Yang Saya Sampaikan Untuk Mewajudkan Kecintaan Rasul Kerinduan Rasul Kepada Kita Maka Melalui Ibadah Haji Dan Umrah Inilah Kita Harus Mendatangi Baitullah Dan Berziarah Kemakum Rasulullah Maka Beruntung Kesempatan Kita Berjumpa Kita Akan Berjumpa Dengan Rasul Di akhirat Nanti Tapi Alangkah Indahnya Ketika Kita Hidup Kita Bisa Berjumpa Dengan Rasulullah Bagaimana Caranya Tadi Melalui Haji Dan Umrah Kita Bisa Menziarahi Maqam Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Tentu Harapan Apa yang Kita Lakukan Tadi Niat Yang Pertama Yang Kedua Masalah Kita Berpikir Saya Hanya Berpikir Begini Bagaimana Mungkin Suara Nabi Ibrahim Itu Terdengar Keseluruh Pelosok Dunia Saat Ini Kita Pakai Speker Paling Jarak 50 Meter Masih Terdengar 100 Meter Sudah Tidengar Ini Bagaimana Mungkin Nabi Ibrahim Diperintahkan Allah Di Lembah Yang Dalam Untuk Menyerukan Haji Apa Kata Allah Kamu Serukan Saja Urusan Suara Sampai Kepada Manusia Sampai Kepada Makhluk Makhluk Yang Diciptakan Allah Di Muka Bum Ini Urusan Aku Kata Allah Maka Saya Mengambil Kesimpulan Sarat Untuk Haji Dan Umrah Bukan Hanya Sekedar Materi Tapi Bagaimana Niat Kita Bahwa Ini Adalah Bangunan Atau Rukun Islam Yang Harus Kita Tunai Ada Pun Sesuatu Yang Mustahil Tidak Ada Yang Mustahil Bagi Allah Maka Kuatkan Iman Kita Inilah Yang Menjadi Apa Keinginan Kami Untuk Menyuarakan Ada pun Silahkan Mempercayakan Dengan Travel Travel Yang Lain Silahkan Tapi Inilah Yang Harus Kita Suarakan Tentunya Kita Juga Memilih Dimana Travel Amanah Atau Tidak Banyak Orang Yang Haji Dan Umrah Sekedar Haji Dan Umrah Berangkat Tidak Ada Bimbingan Tidak Ada Amanah Ini Yang Menjadi Persoalan Mudah-mudahan Kehadiran Kami Silaturahim Kami Alhamdulillah Saya Dipasilitasi Oleh Disini Ada Direktur Utama Yang Hadir Bersama Kami Ibu Hajah Suryani Kebetulan Beliau Memang Orang Asli Sini Ini Silaturahim Kebetulan Beliau Sudah Lama Dengan Kami Saya Bilang Kalau Memang Ini Ajang Silaturahim Saya Senang Jadi Saya Saya Sampaikan Menjadi Amal Kebaikan Saya Apa Yang Bapak Dengarkan Dan Bisa Bapak Amalkan Ibu Amalkan Itu Amal Kebaikan Bapak Semua Semua Kita Berharap Keriduan Allah Dan Allah Mudahkan Niat-niat Kita Untuk Haji Dan Umrah Bisa Berziarah Ke Baitullah Dan Juga Bisa Berziarah Kemakam Rasulullah Sallallahu Barangkali Ini yang Bisa Saya Sampaikan Kurang Lebihnya Mohon Maaf Hadan Allah Wa'ayakum Ajma'in Billahi Bissab Al-Haq Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh